Assalamualaikum semuanya Hari ini aku mau jawabin pertanyaan Yang kemarin udah dikirim BDM soal hijrahnya aku Jadi pertanyaan di luar itu Aku skip dulu ya Kali ini pertanyaannya yang dijawab Seputar proses hijrahnya aku kemarin Pertanyaan pertama Belajar Islam secara otodidak Atau ada guru pembimbingnya kak Pertamanya Otodidak karena Kan diam-diam belajarnya ya Jadi gak bisa ke siapapun Cuman emang awal taunya Dari papanya Subair Terus dikasih tau Kalau emang mau tau Kamu mau tau tentang Islam bukan belajar sih Waktu itu cuman kayak Kamu mau pengen tau Islam Yaudah kamu cari search di Youtube nih Yaudah aku search Aku sharing By way A ya Cerama-cerama singkat Karena aku nanya Yaudah coba sharing yang Takut kan salah Salah apa Salah cari gitu kan Jadi masih bener-bener gak paham sama sekali Jadi di-share dulu dari papanya Terus baru setelah itu aku cari-cari tau sendiri Pertanyaan kedua Kak mantap memeluk Islam setelah melalui proses apakah Yang pastinya setelah cari tau sendiri Dan udah paham Islam yang sebenarnya itu seperti apa Jujur banget Dulu sebelum tau Dan sebelum cari tau lebih mendalam tentang Islam itu Pikiran aku tentang Islam itu Bener-bener totally berbeda sama sekarang Kayak kenapa sih perempuan harus berhijab Kalau aku mikirnya dulu kok Terserah dong Kita mau pake apa aja Terserah gitu Tapi setelah aku tau Kenapa perempuan muslim itu dianjurkan Dan harus berhijab setelah balik Baru aku oh ternyata itu tujuannya Ternyata Islam begitu memuliakan wanita Nah dari situ aku makin mencari tau Pertanyaan ketiga Faktor apa yang mendorong bisa langsung berhijab syari Salut Terima kasih Nah awalnya itu aku gak langsung berhijab syari Karena 2015 itu kan aku mu'alaf 2015 akhir Dan masih tinggal seuruh rumah sama orang tua Masih tanding Pokoknya masih belum bisa lah Dan masih banyak mencari tau Terus lambat laun Mulai mencoba berhijab Awalnya masih hijab yang biasa Maka disana kulot Masih kayak gitu Hijab pendek Terus setelah menikah sama papanya Zubayif Setelah menikah ya pak ya Setelah menikah itu baru Papanya tuh selalu bilang Yang kamu kalau pake gini lebih cakep Dan bisa deh Kayak gitu Jadi rayu-rayunya kayak gitu Jadi kayak pas ngaca Pas ke mall nih Coba Yaudah coba kamu pake hijab syari Pasti bagus kok Yaudah aku beli ya Yaudah beli 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 Gitu dikasih beli beli tuh Awalnya pinter Baru deh Coba pake pas ke mall Ngaca nih Yaudah bagus juga ya Pake kayak gini Kayak lebih elegan Nah dari situ tuh Yaudah mulai sekarang aku pake hijab syari Pertanyaan keempat Perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah masuk Islam Pastinya banyak Dari disiplin diri terutama Yang kayak dulu tuh aku buat bangun subuh tuh Masya Allah susah banget Sekarang juga Ya susah Tetap-tetap bangun kan Iya harus di Keprok-keprok dulu Kalau dulu ya Kalau bukan karena mau ke airport Atau mau tanding Kayaknya yang baru subuh Jam 10 bangunnya Parah enggak lah kan aku suka latihan Kan pagi-pagi di latihan Tapi buat bangun subuh tuh Dari kecil Dari aku kecil tuh susah banget Untuk bangun subuh Kayak mau ke sekolah aja tuh Aku bangun Tidur dulu di lantai Baru bangun lagi Tidur dulu di lorong rumah Gitu bisa kayak gitu Tidur dulu depan WC Baru bangun Itu dari kecil susah banget Tapi setelah itu Setelah tau tanggung jawab Aku sebagai seorang muslim itu seperti apa Disiplin dirinya lebih bagus lagi Terutama soal sholat Itu jadi kayak Soal waktu sholat itu Lebih Karena subuh harus bangun Harus teratur semuanya Ya semuanya jadi lebih teratur Terus kedua Lebih tenang Karena apa Dulu kan aku Pertamanya Salah satu yang buat aku penasaran juga Ngeliat teman aku Teman sekamar aku tuh Setiap ada apa-apa Lima waktu sholat Gimanapun dia tetap Sholat gitu Berdoa Terus Kan aku masa-masa yang suka Galau gitu ya Tanding Apa segala macem Kayak Hampak banget Terus ngeliat Kayaknya enak banget ya Dia sholat gitu Ada tempat buat dia Mengadu Dan tempat buat dia Meminta Meminta selain ke manusia Gitu Karena kalau cerita ke manusia Kan gak ada habisnya ya Ya Jadi kayak Ngeliat dia habis sholat tuh Enak Terus dia Ngaji Atas segala macem Penasaran dong Terus Jadi setelah Hijrah itu Yang paling aku rasakan Karena udah bisa sholat Udah Ini Lebih tenang Ketenangan batin Pertanyaan kelima Gimana cara kakak Ngeyakinin orang tua Dengan pilihan hijrah kakak Ya awalnya susah Kayak pelan-pelan Kayak nanya-nanya dulu Soal itu Papanya juga baik Mah Kalau aku gini sama dia Gimana Wah Tidak Katanya Tapi lama-lama Aku yakin Emang pasti susah Karena kan Dari kebiasaan Akan berubah Dari yang Keluarga aku tuh Semuanya beda Ada satu anak Yang tiba-tiba berbeda Dan bener-bener Ya Toto Berbeda banget gitu Pasti orang tua akan shock Dan Sempat Mama Lost contact Gitu-gitu Tapi aku yakin Orang tua tuh Pasti Akan Tetap Sayang kan Sama anaknya Akan Bisa menerima Kalau kita bisa Tetap Berbuat baik Tetap Ya udah Kalau marah Ya udah kita diem Kalau misalkan mereka bertanya Baru aku jawab Aku gak mau Maksakan Tepat Akan ada Pro dan kontra Apalagi di keluarga Pasti kontra semua Tuh Jadi Aku sih Pelan-pelan Aku cuman berdoa Semoga Waktu Aku dipanjangin Waktu perangku Aku dipanjangin Jadi aku punya Waktu yang banyak Pelan-pelan Berproses Untuk meyakinkan mereka Dengan Dengan Tingkah laku kita Pastinya Dan akhlak kita Adab kita Kepada orang tua Bukan yang setelah Hijrah itu Malah jadi cuek Malah jadi Keras Misalkan yang dulu Aku sering Kayak ngambek Ama mama Mama ngomong apa Aku ngasih Oh mama Dibenerin Jadi kayak Misalkan ada yang Aku suka Apa yang mama Iniin Aku Inin pelan-pelan Iya ma Iyain aja deh Semuanya Terus baru Sebenernya gini ma Baru dikasih tau Baik-baik Jadi Orang tua kan Juga jadi Gak terlalu nyesek Jadi pelan-pelan Akan menerima Apalagi sudah ada Zibra Ini dia Pertanyaan ke enam Sapan dan dimana Pertama kalinya Kalian selalu Benar-benar yakin Dan tersentuh Dengan Islam Yang kayak Aku bilang tadi 2015 Mulai Tau ya pak Karena mulai Kayak Kepapanya Zubair itu Kita beneran gak sih Ini Tapi dengan perbedaan Angga bisa gak sih Baru deh Yaudah kamu cari tau dulu Agama kamu Dan agama aku Nah disana Aku mulai cari tau Soal Islam Pertanyaan ke tujuh Apa yang membuat Kakak kagum Pada keindahan Islam Iklan dulu sebentar Mau main Mau main Mau main dulu Tuh Hati-hati Oke Lanjut Oke Hal apa yang membuat Kakak kagum Pada keindahan Islam Yang tadi Pertama tuh Sholat Sholat 5 waktu Terus Yang kedua Bagaimana Islam Memuliakan wanita Yang tadinya Aku pikir Dengan berhijab Wanita itu Dikekang Wanita itu Ini Begitu Ternyata Dengan hijab itu Malah Untuk memuliakan wanita Itu Bukan berarti Wanita Tidak boleh ini Tidak boleh itu Bukan Terus Apalagi ya Banyak sih Tapi yang paling Buat aku Pertama kali Yaitu Dua Yang paling-paling Melekat di aku Tanyaan ke-8 Hal yang paling susah Ditinggalin setelah hijab Apakah Apa ya Tenggak ada sih Soalnya kayak Tenggak Gak Gak ditinggalin Malah di upgrade Kayaknya menurut aku ya Mungkin pertama kali Oh Musik Kalau dulu Karena kan aku suka Banget Sama musik Terus kayak Bener-bener Ya Selain Latihan Aku musik Aku suka Demir-demir lagu Banget Cuman Karena aku tahu Tidak baik Gitu Yaudah pelan-pelan Ditinggalin Tapi bukan berarti Dengar musik Aku langsung Gak gitu juga ya Cuman Ya dirumah Gak usah ngetel musik Kayak gitu-gitu Terus Kalau untuk yang lainnya Kayaknya Gak ada yang Gimana banget sih Karena ya Biasa aja Biasa aja Kita anak baik-baik Ya Gak ada yang kayak Emang aku dari sananya Tuh bukan anak yang suka Keluyung Keluyuran Iya keliuran Yang malem-malem banget Kulang Kerjanya latihan terus Iya latihan mulu Terus kayak Kan ada orang yang Mungkin sukanya Ke klub Atau minum Aku gak suka Kamu pernah ke klub Ya klub busuk Klub busuk Sini sayangku Pertanyaan ke Sembilan Bagaimana jadi orang yang bertawa tuh Mungkin lebih tepatnya itu Harus nanya ke ustaz ya Cara-caranya gimana Cuman Kalau di aku ya Balik lagi Ingat lagi Apa yang kita dapat ini Semuanya kan Itu ya Dari Allah Takdir Allah Iya Takdir Allah Terus semua rejeki yang kita dapat itu Ada perantaranya kan Gak cuma Karena kita aja Ada dari Mama Dari Papa Dari keluarga Dari orang-orang sekitar Kayak aku Bisa juara ya Dari pelatih Dari pengurus Temen-temen yang mendukung Orang-orang di sekitar Keluarga Kayak gitu Jadi Ingat aja Apapun yang kita capai itu Gak cuma karena kita sendiri Tanyaan ke sepuluh Gimana caranya Bangun keluarga harmonis Kayak kalian suel Biar jadi contoh Dan pelajaran Ya kita juga Gimana-gimana banget ya Kadang berantem ya Pak ya Iya Apanya kalau Papa udah kayak ngebet Mau Mama aku pengen beli sepeda Oh tidak Papa Mamanya pelit Ya bukan gitu Kita harus memanage yang benar Tapi kita juga Bukan keluarga yang Sempurna Masih jauh dari kata sempurna Masih sama-sama belajar Masih ada ego-ego Yang harus kita hilangkan Tapi untuk lebih baiknya Boleh lihat cerama-cerama Ustaz Jadi Lebih Menyerap ilmunya Lebih baik Kita juga bisa Oh Yang paling penting sih Kalau aku awal-awal Nikah apa lagi ya Pak ya Itu paling berat Itu paling berat Karena kayak Meskipun kita udah tau banget Kita kayak gimana tuh Temenan Udah tau Sifat-sifatnya Tetep aja Begitu udah serumah Pasti ada sesuatu yang bikin shock Ya Memperbaiki diri sendiri Salah satunya Pertanyaan ke-11 Pertanyaan ke-11 Awal pake hijab Sering gerah atau risih gak kak? Semoga selalu sehat sekeluarga Ameen Sama-sama Awal pake hijab Gerah sih Tapi Tapi dibilang sama papanya sebaik Lebih panas api neraka Atau disini Oh iya Ya udah dipake aja Lama-lama terbiasa Pertanyaan ke-12 Hal apa yang membuat kakak Tetap istikomah Apa ya Ya Belajar terus Gitu Dan Kadang Iman itu kan Naik turun Sering denger kajian Jadi kalo udah turun lagi Imannya denger kajian Ter-check lagi Oh iya Aku kemarin kayak gini Salah Oh aku kurang ini lagi Aku perbaiki lagi Gitu Terus ingat Kayak Sebanyak dosa nih dulu Jadi Jadi semakin pengen memperbaiki diri kan Gitu Jadi Semakin semangat Semangat beramal Kalau udah Imannya turun Apa Baca-baca lagi Atau Lihat kajian lagi Baik Youtube Sekarang kan udah gampang ya Jadi Gampang lah gitu Untuk kita mencari tahu Yang penting diniatin Dan kebanyakan nonton Korea Iya papa tuh Oke enak aja Pertanyaan ke-13 Kakak pernah merasa berat gak Buat istiqomah berhijab syari Pernah Karena awal-awal kan ribet ya Hijab syari itu kan panjang Segala macem Susah Tapi karena Niatnya itu ya Untuk menutup aurat Yaudah Dijalani terus Gitu Terus Kalo udah berat Kalo udah kayak Udah hampir Aku pengen gini nih Ngobrol nih sama papanya Diingetin lagi Yaudah Jadi tetap Berhijab syari Itu Pertanyaan ke-14 Bagaimana perasaan Kalinsul Saat pertama kali menjalankan ibadah sholat dan puasa Pertama kali sholat Itu Excited banget Aku Seneng banget Begitu Oke Kamu kan udah Muslim nih Udah Mu'alak Udah sah Gitu Yaudah kamu udah harus sholat ya Wajib Wajib sholat ya Oh yaudah Aku cari tau di youtube Aku Gimana caranya Kan aku juga kasih tau Cuman kan susah Semua itu kan Virtual ya Jadi kayak Aku harus ngeliat contoh Aku gak tau gimana Sering liat orang sholat Tapi kan gak tau ngapain aja Bacaannya Wah bingung banget Tapi Aku Ya karena udah semangat banget Aku cari tau sendiri di youtube Dan pertama kali sholat aku gak punya kena Orang itu dadakan banget Terus pake apaan duk? Pake sarung Emang bisa mah? Pake sarung Aku penitiin dong Terus aku Bawahnya pake sarung lagi Oh yang penting ketutupkan ya Kakinya kan kurang ya Mau ngelorot-ngelorot Katanya gak boleh keliatan Pake kos kaki Gitu-gitu deh Pokoknya kalo dipotohin tuh kayak apaan Kita gak tau deh Yang penting tertutup Masih belum tau kan Belum tau Gak ngerti Masih belajar Pokoknya sebisa mungkin Yang penting usaha Aku sholat gitu kan Terus Bacaannya juga aku belum hafal lah Orang itu berdada kan Masih baca Jadi aku tulis di kertas Aku taro di depan Jadi aku ngitip-ngitip gitu Kalo sholat Sebelum sholat aku hafalin lu Tapi gak hafal-hafal Terus nama Seminggu aku baru hafal Dan puasa ya Pertama kali puasa Pertama kali puasa juga Aku semangat banget Dan Masya Allah Itu kan dimendannya Aku gak ada yang tau Aku puasa Aku ngumpet-ngumpet Semua orang gak ada yang tau aku puasa Latihan lagi Tapi Itu susah banget Bener-bener susah banget Aku harus latihan dua kali sehari Pagi sore Tanah serik Gak ada yang tau aku puasa Yaudah caranya gimana Aku pura-pura Tetep bawa botol minum Isi air dingin Terus botol minumannya buat apa Buat diguyur di muka Biar seger Ke toilet gak Ke toilet Guyur ke muka Biar seger Habis itu udah Biar diliat kan Botolnya udah kosong gitu Terus Waktu sahurnya Aku ide dong Makan sup lah Biar enak Tapi kan gak bisa ke dapur Nih takut ketahuan Iya sayang Takut ketahuan Yaudah aku taruh dalam remari Biar anget Tetep aja gak anget Yaudah makan sup dingin Yang ada putih-putihnya Gitu Ada minyak-minyaknya Tapi Masya Allah Itu bikin Malah bikin mood booster Itu bener-bener Bikin aku Semakin semangat Dan aku Bisa tahan Biasanya gak puasa aja Latihannya tuh Dupain manis Tapi puasa aku sanggup Bener-bener Kalau memang Dari sana aku padar Sesuatu yang kita niatkan Pasti dimudahkan Yes Jadi malu ya Orang yang gak puasa ya Eh gak boleh gitu juga Iya malu Tapi Harus dipaksakan Karena kan itu kewajiban kita ya Pas Sebagai seorang muslim ya Iya Kayak Aku cuma pengen Dengan ngomong gini Itu aku pengen Mungkin kadang Ada yang lupa Dengan kewajibannya Sebagai seorang muslim Lupa dengan nikmatnya Karena aku yang baru Mengasakan nikmatnya Masih bener-bener fresh Gitu Jadi Ya harus dipaksakan Semua ibadah itu Harus dipaksakan Karena Setiap kali kita mau ibadah Itu pasti Malus Ada setan yang bisikin tuh Kasian deh Saya tanya disalahin lagi tuh Jangan-jangan posa Jangan injil tuh Balikin ke niat kita lagi Ingat Itu kewajiban kita Sebagai seorang muslim Itu yang membedakan kita Muslim dan muslimah Dan bukan Bukan muslim Pernihan kelima belas Pernihan terakhir ya yang Iya Ada sesuatu Di masa lalu Yang bikin menyesal Karena tidak bisa kembali Setelah hijrah Gak ada sih Karena kan Namanya juga hijrah Kita akan jalan yang lebih baik Ke sesuatu yang lebih baik Malah bersyukur Apalagi Kayak dulu tuh Yang paling aku selesai Sebelum hijrah Malahan Ke mama Misalkan Kayak gini dong Kayak gini dong Bisa mama ngomong Akunya tuh dengan gampangnya Bisa kayak Gitu Ke mama Setelah tau tuh Kayak Dulu tau sih Dosa Kayak gitu Ke orang tua Tapi Ya tetep aja Kayak gitu Tapi setelah sekarang Itu baru bener-bener Lebih nyesek lagi Kalau Sempet Kayak ngomong ke mama Gitu doang tuh Udah langsung kayak Ya Allah Dosa banget Apalagi inget dosa-dosa dulu Ke orang tua Kayak Aku gak bisa ngulang Aku gak bisa Ini lagi Tapi ya saatnya sekarang Dengan aku udah hijrah sekarang Aku harus baik-baiknya Kepada orang tua aku Gitu Jadi kalau untuk penyesalan Setelah hijrah Yang gak bisa dilakukan Kayaknya gak ada Aku bersyukur Alhamdulillah Oke Pertanyaan terakhir ini ya Untuk next Pertanyaan selanjutnya Masih banyak ya ma Masih banyak Masih banyak mungkin Di part 2 kali ya Hari ini cukup dulu Sudah gak bentah Iya Oke teman-teman Hari ini cukup dulu Karena Zubair Udah gak bisa diem Next Pertanyaan selanjutnya Ada di part 2 Tunggu aja ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Zubair Dadah Dadah Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum